Prosesi pernikahan pelaku begal menikah dengan sang pujaan hati di Polsek Medan Timur viral di media sosial. Diketahui pernikahan tersebut sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun akhirnya harus dilakukan di Polsek Medan Timur lantaran mempelai pria terjerat kasus pencurian dengan kekerasan. Seorang tahanan kasus begal di Polsek Medan Timur bernama Ardian Syah, 19 tahun, menikahi sang pujaan hatinya Tiara Asiyah, 19 tahun. Pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid yang berada di sebelah Polsek Medan Timur. Prosesi ijab kabul berlangsung pada Jumat 5 November pagi. Dalam akad nikah nampak beberapa keluarga mempelai hadir. Satu diantaranya ibu mempelai yang nampak menangis terharu melihat prosesi pernikahan yang dilakukan anaknya. Mempelai pria nampak menyerahkan mahar yang telah disediakan sambil berhadap-hadapan dengan pujaan hatinya. Ungkapan itu langsung disambut lembang lembut oleh Asiyah. Sementara itu, terkait pernikahan yang berlangsung di tahanan tersebut, Kapolsek Medan Timur Kompol Muhammad Arifin mengatakan, pernikahan keduanya telah disiapkan jauh-jauh hari. Namun karena sang pria terjerat kasus pencurian dan kekerasan, akhirnya pernikahan mereka digelar di kantor polisi. Usai melakukan akad, Ardian Syah pun kembali ke ruang tahanannya dan diantarkan oleh sang istri. Terima kasih. 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 Sekian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.